Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang. Rabu sore Ketua Bapilu Partai Persatuan Pembangunan Sandiaga Uno menyebut, mulai pekan depan P3 akan bersilaturahmi dengan partai politik lain di luar parpol pengusung Ganjar Pranowo. Meski akan membuka ruang komunikasi, Sani menegaskan P3 tetap berpedoman pada kerjasama politik dengan PDI Perjuangan, yakni mendukung Ganjar sebagai capres. Pekan lalu ia pun membenarkan ada pertemuan antara P3 dan PKS, namun hanya membahas rencana silaturahmi. Pada intinya kita akan terus membuka komunikasi untuk mengajak semua pihak bersama membangun negeri. Saya akan memulai roadshow di level Bapilu mulai minggu depan dan saya sudah melayangkan permintaan kepada masing-masing peserta pemilu untuk bersilaturahmi dan juga tentunya ini kan ibarat sebagai kapten kesebelasan ini paling tidak mengenal satu sama lain. Dan rencana mulai minggu depan ini akan kita bahas dalam konteks sama-sama tentunya bersilaturahmi untuk membangun negeri. Nah tentunya nanti hasil daripada roadshow ke seluruh peserta pemilu ini akan saya sampaikan juga ke Ketua Umum untuk diformulasikan dalam rangka pengayaan strategi dan juga penyampaian finalisasi dari penentuan yang akan dilakukan dalam beberapa minggu ke depan. Khususnya yang sekarang sekitar 50 hari lagi penentuan Capres dan Cawapres. Jadi itu yang kami akan lakukan tapi tetap istikomah dalam yang telah kita sepakati dan dikuatkan oleh Rapimnas P3 untuk mengusung Pak Ganjar Pranowo dan Pak Cawapresnya dari P3.